yo teman-teman ketemu lagi dengan saya Mr. Lee Kuli di channel Grand League kali ini saya akan mereview atau melihat dengan peralatan sederhana kandungan pok atau babi pada Frozen Skinista yang mana Skinista Frozen minuman serbuk rasa leci itu sudah ada BPOM jadi ini sudah ada BPOM sudah ada label halal MUI dan diproduksi oleh sebentar kalau dari kandungannya yaitu dektrosa maltodextrin kolagen ikan L-glutation vitamin C dan buah leci bubuk jadi dengan harga sekitar Rp150.000 dengan kandungan kolagen ikan dan L-glutation sebagai antioksiden dan vitamin C serta serbuk buah leci itu masih ya masih dibilang masuk akal lah daripada produk sebelah yang pernah kita review jadi kalau produk ini dengan harga Rp150.000 dengan isi sekitar 15 dengan isi sekitar 15 dengan isi 15 saset dan satu saset untuk sekali minum dengan harga Rp150.000 dengan kandungan itu ya termasuk wajar lah dan itu termasuk bisa dibilang apa ya masuk akal daripada yang kemarin dengan harga Rp60.000 dan ada sekitar 32 atau 30 kapsul tapi kandungannya luar biasa itu sudah tidak masuk akal oke langsung aja kita review ya ini diproduksi oleh GRA Herbalindo Utama Kabupaten Bantul DI Yogyakarta langsung aja kita review apakah ini ada kandungan pok babinya atau tidak yang terlalu kita aduk sampai benar-benar homogen antara reagen 1 reagen 2 dan reagen 3 supaya benar-benar terkampur sempurna dan hasilnya yaitu masih tetap bersih putih bersih tidak berubah warna menjadi merah ataupun merah muda jadi ini bisa dikatakan aman dari pok atau babi jadi untuk Frozen Collagen Skinista produk dari Jawa Tengah DI Yogyakarta itu setelah kita review atau kita lihat menggunakan reagen peralatan reagen sederhana lab test kit dengan uji sederhana lab test kit untuk screening awal supaya kita tahu bahan itu berbahaya atau tidak ternyata tidak mengandung pok atau babi karena warnanya tidak berubah atau putih bersih dan untuk administrasi Frozen Collagen bisa dikatakan produk legal kenapa karena sudah ada BPOM nya jadi sudah ada BPOM nya ada batch number nya dan ada kode produksi ada berat bersih dan ada petunjuk penyajian komposisi dan laba halal MUI tapi kalau laba halal MUI saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak yang jelas komposisinya dengan harga yang 150 dengan 15 aset berarti persaset 10 ribu bisa dikatakan masuk akal kalau ini mengandung polagen ikan oke gitu dulu video dari saya Mr. Liguli kalau kalian suka silahkan like terus jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar kalau kalian ingin bergabung di ada pertanyaan ingin bergabung dan tanya-tanya ke teman kalian silahkan gabung di grup Facebook Grand League disana banyak dari teman-teman kalian yang sudah bergabung dan sering sharing pengalaman tentang pemakaian kosmetik dan lain-lain oke ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Mr. distur Liguli di channel Grand League bye-bye bye bye 3 kao 2 warni kami 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 kami